Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam reses tahap 1 DPRD Kota Jambi di daerah pemilihan 4 Kecamatan Celutung. Anggota DPRD Kota Jambi Saiful banyak menerima masukan mengenai pendidikan dan infrastruktur. Jumat 3 Maret 2023 malam, anggota DPRD Kota Jambi Saiful menggelar kegiatan reses tahap 1 Kecamatan Celutung. Dalam kegiatan reses kali ini, masyarakat banyak menyampaikan mengenai infrastruktur. Kemudian, masyarakat sekitar juga memberikan masukan kepada anggota DPRD Kota Jambi tersebut mengenai persoalan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Saiful menyampaikan bahwa dirinya selaku anggota DPRD Kota Jambi akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dalam kegiatan DPRD nantinya dan akan segera merealisasikan masukan masyarakat tersebut. Turun menyapa masyarakat, kita akan melihat apa yang memang masyarakat butuhkan lagi terhadap posisinya pemerintah Jambi. Kita akan menegas soal pendidikan, yaitu soal apa infrastruktur, soal kesehatan, soal penerangan-penerangan pada saat malam hari. Mereka minta kembali satu jalan yang belum dikerjakan. Kita akan mencetatkan dan kita akan mengusulkan supaya orang di anggaran tahun depan itu yang belum dikerjakan. Kita minta dianggarkan, minta juga pemerintah memperhatikan, khususnya mereka-mereka ini, memperhatikan mana-mana jalan yang masih belum diperbaiki. Dan kami, amat rewan, sejati badan-badan nanti akan memprioritaskan yang masih belum di jamaah, yang belum masih dikerjakan. Kita akan usulkan itu di kedepannya.